Intro Assalamualaikum Sobat Online Kembali lagi di channel Eku Eca Guys, ceamsih dari Bandung Ini guys, haturhun banget Kalian udah klik video ini dan buat kalian udah Subscribe, thank you banget terlove buat kalian Dan penonton nih yang baru Mampir aja ke channel Eku Tong izin-izin, hayu mangga lebat, anggowe sendana Dan tong hilap di klik tombol subscribe Karena subscribe itu great tong guys Oke guys, di video kali ini Eku bakalan berbagi resep Caranya bikin saus keju yang ngeju banget Dan mamamia gizatos Tetap di Hayu Masa Nah guys, ini adalah bahan-bahannya Cuman pake 4 bahan doang guys Disini ada 250 gram keju cidar Kalian parut dulu Kemudian 1 jumput garam 3 sendok maizena Kalian larutkan dulu menggunakan air kurang lebihnya setengah gelas berimbing Kemudian disini ada 500 ml susu tanpa rasa atau yang plant Nah untuk mereknya menggunakan apapun kalian bebas Sesuaikan dengan selera kalian aja ya kan Asal jangan susu asik Mau netek gelas Oke deh guys Nah disini tuh Eku mau bikin saus keju Buat cocok-cocolan ya Makanan-makanan asin gitu lah ya Nah makanya Eku pake garam aja Tapi buat kalian yang pengen manis Tinggal ganti aja garamnya menggunakan gula pasir atau gula halus Sesuaikan dengan kebutuhan kan Oke deh kita lanjut ke tahap yang pertama Kita tinggal sediakan aja teflon, wajan atau apapun yang kalian punya di rumah Kemudian panaskan menggunakan api kecil Catet Menggunakan api kecil Jangan menggunakan api besar ya kan Nah setelah itu kita tinggal masukkan semua susu cairnya Setelah susu cair ini masuk nih Lanjut buru aja ya kan Masukin gebruskin Itu larutan maizena nya guys Jadi dalam kondisi masih hangat kuku Langsung masukin maizena nya Jangan menunggu airnya sampai ngegolak Ngegolak Apa itu namanya Jangan sampai menunggu susunya tuh blebek-bebek aja gitu ya guys Baru masukin maizena Jangan nanti tuh dia akan menggumpal Nggak akan nyatu sama susunya ya kan Nah setelah itu Rajin-rajin diaduk secara rata guys Jangan didimin Nanti tuh ngedap tuh si apa tuh namanya Gumpalan tepung maizena tuh malah ngedap Di bawah Makanya rajin-rajin tuh ya kan Diaduknya Setelah itu Kita tinggal masukkan Keju parutnya guys Untuk kejunya Kalian mau menggunakan jenis keju apapun bebas Yang penting keju ya kan Mau menggunakan yang quick melt Atau menggunakan yang milk is soft Atau menggunakan apapun bebas Sesuaikan dengan selera kalian Ataupun yang kalian punya di rumah Setelah itu Jangan bosan-bosan Kita aduk terus Jangan sampai ninggalin ya Ini tuh karena memang harus Perlu banget kita rajin ngaduk Terus aja diaduk Sampai kejunya itu meleleh Tercampur dengan susunya Setelah itu Kita masukkan Satu jumbo garam Tapi nih Untuk garam ini nih Begaram Kok ada Garam maksudnya guys Ditampol juga nih mulut Aduh mohon maaf guys Laper Nah untuk garamnya ini tuh Bebas Optional ya Mau pakai garam Ataupun enggak Enggak masalah Karena kalaupun enggak pakai garam Dia tetap creamy kok Creamy kok ada Tetap creamy kok gitu kan Karena kan keju itu memang dia udah asin ya guys Jadi sesuaikan dengan selera kalian Tapi kalau buat kalian yang pengen Saus kejunya itu manis Kalian tinggal ganti aja Menggunakan gula halus Ataupun gula pasir Jadi sesuaikan dengan kebutuhan Dan selera kalian Begitu ya guys Tinggal kita aduk sampai mengental Nah untuk kekentalannya Sesuaikan dengan selera kalian Tapi Eh kesaranin Jangan terlalu kental di wajannya Karena ketika natus udah sampai darat Beuh darat Wah ya darat Kelas maksudnya udah sampai dingin tuh Dia akan mengental sendiri Jadi Jangan terlalu kental Setelah itu Tahap yang kedua Kita tinggal Blending Blending Make up Kelas blender maksudnya guys Ya kan Kita tinggal haluskan supaya Apa itu namanya Gumpalan kejunya Yang masih menggumpal-gumpal Itu halus semua Jadinya tuh lembut banget teksturnya Tuh Udah jadi kan Beuh Cocok banget nih Saus keju Ala eke Yang mudah Praktis dan simple Udah jadi guys Ini tuh cocok banget Kalian Pakai buat seleroti Ataupun buat cocok-cocolan Makanan lain Itu cocok banget Andes Maha daya Dan teksturnya tuh lembut banget Kalian wajib banget Cobain di rumah ember Oke deh kalau gitu Mudah-mudahan video ini Bermanfaat buat kalian Dan buat kalian Jangan lupa nih Support terus channel eke Dengan cara klik like Comment Dan subscribe Serta klik tombol loncengnya Supaya kalian gak ketinggalan Video eke yang terbaru Oke Haturnuhun Bye Bye Serta klik tombol loncengnya Serta klik tombol loncengnya Serta klik tombol loncengnya